Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'ad Baiklah pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan sebuah tajuk tentang Menyembangkan Keislaman Wasotiyah Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan Islam yang moderat atau Wasotiyah Wasotiyah Islam bahkan menjadi arus utama dan gerakan yang meluas di Indonesia Di tengah berbagai kecenderungan ekstrim, tataruf atau gulu dalam beragama maupun dalam aspek kehidupan lainnya Karakter dan sifat wasotiyah itu memiliki rujukan kuat pada apa yang disebut dalam Al-Quran sebagai umatan wasoto Yaitu umat pilihan atau umat pertengahan Moderasi atau wasotiyah sangat selaras dengan konsep keadilan dalam Islam Yang berarti memilih posisi di tengah-tengah antara titik-titik ekstrim Moderasi ini sering digunakan secara bergantian dengan istilah rata-rata, inti, atau standar Kebalikan dari wasotiyah adalah tataruf atau gulu yang menunjukkan kecenderungan ke arah pinggiran Ekstrim, radikal, dan berlebihan Dalam penggunaan bahasa Arab, wasotiyah juga berarti pilihan terbaik seperti dalam sebuah hadis Yang menyatakan bahwa Nabi adalah yang terbaik atau wasot dari Quraish Tawasud bukan berarti tanpa prinsip Tetapi berprinsip yang luas Dalam cara dan kaya dalam pesan keislaman Menurut Wahbah Zuhayli Rahimallah Wasotiyah berarti moderasi dan kesimbangan Atau iktidal Dalam keyakinan Moralitas Juga karakter Dalam cara Memperlakukan orang lain Dan dalam menerapkan sistem tatanan sosial politik Dan pemerintahan Sebaliknya Ekstrimisme Atau tataruf Yang dari sudut pandang Islam Berlaku kepada siapapun yang melampaui batas Dan dari tata cara syariah Pedoman Dan ajaran Juga siapapun yang melanggar batas-batas moderasi Pandangan mayoritas Atau rokyul jemaah Serta orang yang bertindak Dengan cara tertentu yang biasanya dianggap aneh Muhammadiyah Kendati secara teologis Atau ideologis Memiliki akar pada salafisme Atau salafiah Tetapi watak Atau sifatnya Yang tengahan Atau moderat Yang disebut dengan Bercorak Salafiah Wasatiah Karena itu Kendati sering diposisikan Berada dalam Mata rantai gerakan Pembaruan Islam Di dunia muslim Yang bertajuk Arujua Bukan literatur Yang terbatas Karenanya Pimpinan Muhammadiyah Mubalik Kader Dan anggota Muhammadiyah Ketika berkutbah Berceramah Memberikan pengajian Serta berfikir Dan bertindak Niscaya Mestinya Mengedepankan Sikap Wasatiah Atau Kemoderatan Bacalah Pemikiran-pemikiran Resmi Muhammadiyah Termasuk Manhats Tarjih Muhammadiyah Secara mendalam Agar menjadi Pedoman Dalam berdakwah Dan kehidupan Sehari-hari Dalam berpakaian pun Ya Tak pedo ekstrim Atau berlebihan Ikuti apa yang menjadi Keputusan Tarjih Muhammadiyah Agar tetap Tengahan Dan tidak menimbulkan Kesulitan Dalam kehidupan Di ruang publik Yang menuntut Kenormalan Ya Prinsip kemudahan Yang dibenarkan Islam Penting untuk Dikembangkan Dalam berkutbah Dan bertablik Hendaknya Paramubalik Muhammadiyah Bersikap Wasatiah Dan tidak ekstrim Kenapa Mesti garang Disertai suara Keras-keras Atau meledak Dalam menyampaikan Pesan Perhatikan Kondisi Dan situasi Perkaya Pemahaman Keselaman Dengan Bayani Burhani Dan Irfani Agar Tidak hitam putih Dan merasa Paling benar sendiri Nasru